Pemirsa melakukan sesuatu dimulai dari yang kecil, jika dilakukan dengan telaten dan juga ulet akan menghasilkan hasil yang positif. Begitu juga bagi kemajuan bisnis Anda. Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, masih ada sebuah perusahaan yang terus berdiri kokoh bahkan semakin mengepakkan sayapnya di perekonomian Indonesia. Serta memberikan kontribusi bagi negara ini. Siapakah perusahaan tersebut dan seperti apa kontribusinya terhadap negara ini? Saya Farah Fang dari Hotel Pullman, Jakarta Central Park. Kali ini akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan saya bersama dengan arah sumber saya yang inspiratif. Presiden sekaligus CEO dari PT Madu Saribur di Indah TBK. Ikuti perbincangan saya. Halo Pak Arief, apa kabar? Selamat pagi Mbak Farah, apa kabar? Saya sehat ya Pak, saya sehat kebetulan Pak. Nah, Bapak ini kok semakin hari auranya semakin cemerlang kayaknya kalau dilihat. Mesti, karena tadi pagi mandi Mbak, seger hari ini. Tapi nih Pak, susah banget cari Pak Arief. Saya ini harus janjian berkali-kali supaya bisa ketemu. Baru hari ini kita ketemu. Berarti hari ini saya termasuk orang-orang yang beruntung bisa ketemu sama Bapak nih. Bukan dong, sayang beruntung bisa ketemu Mbak Farah hari ini. Pak Arief ini bisa aja. Jadi pemirsa Pak Arief, Bunda Dibrata ini adalah seorang presiden dan juga CEO dari PT Madu Sarimurni Indah TBK. Nah Pak, ini kalau saya telah ah lagi nih ya. Orang-orang itu kan taunya adalah PT Madu Sarimurni. Berarti kurang lebih produknya adalah Madu. Tapi ternyata kalau kita lihat review atau profil dari perusahaannya menghasilkan etanol. Ini sebenarnya tidak berhubungan. Tapi gimana? Jadi ceritanya begini Mbak. Dulu perusahaan kami di tahun 65 itu mulai berdiri di sebuah desa kecil di daerah Malang. Yang berasal dari desa yang namanya Madu Koro. Nah, Madu Sarimurni ini didirikan oleh founder kami di tahun 65 sebagai perusahaan, cikal bakalnya perusahaan etanol. Jadi bukan jualan Madu. Tapi jualan etanol. Nah, kemudian di kemudian hari, kemudian ada kompakter kami yang namanya Molindo. Yang notabene waktu itu lebih besar daripada saiznya, daripada Madu Sarimurni ini diakuisisi oleh Madu Sarimurni. Jadi sekarang Madu Sarimurni Indah adalah perusahaan holding company dari Molindo yang memproduksi etanol. Sampai pada akhirnya, ini Madu Sarimurni adalah perusahaan yang memproduksi etanol terbaik. Kalau saya lihat kata-kata terbaik, emang perbedaan dari etanol yang dihasilkan sama Madu Sarimurni dengan perusahaan lain apa sih Pak? Gini, jadi kalau mengenai produksi etanol, produksi etanol itu ada tingkatannya Mbak. Jadi level yang biasa itu yang namanya fuel grid. Jadi produksi etanol untuk dicampurkan dalam bahan bakar. Kalau pakai mobil, itu bahan bakarnya ada campurnya fuel dari etanol. Nah, itu level yang paling bawah. Di atasnya itu ada yang namanya industrial grid. Nah, industrial grid ini etanol dipakai macam-macam. Misalnya untuk campuran pengaruh ruangan, kemudian pel dan lain sebagainya. Nah, itu untuk industrial grid juga untuk pembersih-pembersih mesin gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang paling tinggi, itu namanya food grid namanya. Nah, kalau levelnya sudah food grid, berarti etanolnya bisa dikonsumsi. Sehingga kami bisa mensuplai, apa namanya, konsumer-konsumer dari pharmaceutical food and beverages gitu ya. Sehingga itu bisa dikonsumsi. Nah, itu sampai level itu. Nah, ini bicara tentang produk berarti. Kalau kita intip ini ternyata tidak menghasilkan etanol saja begitu ya. Madu Sarimurni punya berapa produk sih Pak sebetulnya? Sebenarnya begini, produksi utamanya memang etanol. Tetapi di dalam proses produksi, itu dikeluarkan juga atau dihasilkan juga namanya CO2. CO2 cair gitu ya. CO2 yang dipakai di dalam industri minuman berkarbonasi dan lain sebagainya. Nah, di dalam proses produksi kami sendiri, kami menghasilkan limbah yang dikelola menjadi pupuk. Jadi, Madu Sarimurni Indah sebenarnya produknya ada tiga. Yang pertama etanol, yang kedua CO2, yang ketiga pupuk. Pupuk, ini yang paling terakhir, ini yang paling menarik ya. Karena biasanya perusahaan kimia itu adalah perusahaan yang menghasilkan limbah terbesar. Tapi justru ini Madu Sarimurni mengolah limbahnya menjadi pupuk. Supaya bisa digunakan kembali begitu ya. Siap. Kalau dari perusahaan sendiri ini sudah berdiri lama, sejak tahun berapa? 65. Sejak tahun 65. Kami sudah berdiri di Indonesia 53 tahun. 53 tahun berdikari di Indonesia. Nah, ini kalau misalnya di sisi perusahaan pasti sudah mengepakkan sayap begitu besar. Cabang ada berapa nih, Pak? Kalau cabang untuk penjualan, distribusi, kami ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Tetapi kalau pabriknya sendiri cuma satu, ada di Malang. Di Malang ya? Nah, rencananya kami kan kemarin habis IPO, Pak. Nah, kita akan buka pabrik kedua di daerah Sumatera Selatan. Di Lampung ya? Di Lampung. Nah, ini ngomongin soal IPO saya jadi ingat. Kemarin kan baru aja buka IPO. Akhir bulan kalau nggak salah ya? 30 Agustus. 30 Agustus 2018 ini. Berarti ini hampir berjalan satu bulan. Ya. Pasca dibuka IPO, seperti apa progresnya, Pak? Kalau harga selamnya naik. Udah hampir dua kali. Ya. Karena memang pada waktu mau IPO, kami memang sudah sempat oversubscribe. Oversubscribe-nya kalau dari pooling kita 221 kali. Cukup banyak yang ngandri. Gitu ya, kira-kira. Nah, begitu IPO, kemudian sempat naik, meturun gitu. Tetapi trennya sekarang sudah naik. Jadi 1.100, 1.200 lah. Jadi dari 580, harganya menjadi sekitar 1.200. Jadi lumayan. Oke. Progresnya sendiri di Lampung, ini kan pasca pembangunan. Sedang tahap perencanaan atau sudah dibangun? Atau bagaimana prosesnya? Kami sebenarnya pelatakan batu pertama sudah dilakukan. Ya. Kemudian pas waktu itu memang sebenarnya yang hadir, berkenaan hadir untuk meletakkan batu pertama adalah Menteri Pendidustrian, jadi Pak Erlangga. Yang dalam hal ini waktu itu sempat diwakilkan oleh Pak Dirjen. Jadi pelatakan batu pertama sudah, perencanaan sedang berjalan. Nah, sementara tahap 1 nanti yang dibangun adalah bagian atau unik destilasi dulu yang dibangun. Oke, saya masih banyak penasaran kalau mulik soal Pak Arit sendiri ya. Nanti ada pertanyaan pribadi yang mau saya tanyain juga nih Pak. Boleh. Dan pemirsa anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut ini kita masih akan mengulas bagaimana perusahaan ini berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia. Tetap bersama kami. Setiap bulan, saya mengsisihkan 100 ribu dari gaji untuk nabung saham. Cara nabung saham nggak ribet, saya aja bisa kok. Jangan mengandalkan orang tua terus, makanya saya mulai nabung saham. Yuk kita ada usaha sekarang. Apakah Anda memiliki perusahaan dan ingin mengembangkannya? Perlu dana lebih untuk ekspansi? Ingin kepercayaan lebih dari kreditur dan bank? Perlu peningkatan image perusahaan? Perlu strategic partners? Menghadapi potensi sengketa dalam keluarga pemilik? Butuh penerapan good corporate governance yang lebih baik? GoPublic adalah solusinya. Mengapa GoPublic? Dengan GoPublic, Anda akan menikmati manfaat seperti Akses pendanaan yang luas dari pasar modal, Peningkatan image perusahaan, Likuiditas dan valuasi saham yang menguntungkan bagi founder, Peningkatan profesionalisme perusahaan, Pertumbuhan dan kelangsungan usaha, Peningkatan loyalitas karyawan, Serta insentif pajak. Ya, Pak Mirsa masih bersama saya dan juga Bapak Arief Guna diberatas laku presiden dan juga CEO dari PT Madusari Murniida TBK. Pak, tadi kita sempat ngobrolin soal IPO. Begitu dibuka akhir bulan yang lalu, Sekarang harga sudah naik. Terus proses sendiri untuk ke depannya yang di Lampung ini, Kira-kira dari target, Kapan akan mulai? Kalau pabrik di Lampung, Itu rencana kami akan selesai dalam 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan berarti 2020. Tapi kami mengharapkan, Makanya dengan unit destilasi yang pertama kali kami bangun dulu, Diharapkan tahun depan kita bisa men-generate revenue. Sehingga ada tambahan income lah untuk proses, Sehingga sampai 2 tahun lagi. Gak usah nunggu sampai 2 tahun lagi. Pertanyaan pribadi, Bapak sebetulnya hubinya apa sih, Pak? Kalau dilihat-lihat ini kayaknya pasi banget Kalau ngomongin soal etanol dan yang lain-lain. Ada 3 hubi saya. Yang pertama, musik. Kedua, otomotif. Ketiga, makan. Nah, ini tiga-tiganya gak ada hubungannya dengan bisnis dan juga pabrikan sebetulnya. Kenapa, Pak? Ini gimana ceritanya, Bapak Bisa, Ternyur? Sebenarnya saya profesional. Saya profesional yang, yang, apa namanya, ya, ingin mengembangkan diri untuk bekerja. Nah, saya bergabung di perusahaan ini sebenarnya baru 1 tahun yang lalu. Jadi sebelumnya saya banyak di industri yang lain. Industri tembakau, kemudian industri otomotif, juga distribusi baja dan lain sebagainya. Tetapi, saya melihat di dalam perusahaan ini, ini adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh keluarga. Nah, keluarganya kental sekali. Sehingga saya merasa, saya merasa berada di keluarga saya sendiri. Nah, keluarga ini sudah membina perusahaan ini dengan begitu baik. Sehingga sampai di 53 tahun, gitu ya, 52 tahun lah tahun lalu. Waktu saya join, kemudian mereka meminta bantuan saya untuk membuat perusahaan ini menjadi lebih profesional. Dan saya lihat, ya, bagus. Apa yang ditargetkan dari si pemilik ini untuk Bapak? Sebenarnya ada dua. Untuk bisa memegang ini? Mereka menginginkan agar ada dua target yang dicapai. Satu adalah professionalism. Yang kedua adalah compliance. Jadi, mereka menginginkan perusahaan yang sudah didirikan dan dibangun oleh mereka, itu dikelola secara profesional. Yang kemudian, yang kedua adalah mereka ingin agar perusahaan ini comply dengan semua peraturan yang ada, baik di Indonesia maupun aturan-aturan di dalam perusahaan sendiri. Oke, kalau dari Madu Sari ini saya dengarkan setiap tahun itu menghasilkan sekitar 80 juta liter. Betul. Begitu ya, Pak? Sampai dengan detik ini masih sama standarnya atau bahkan lebih atau bagaimana? Saat ini kami memang sudah penuh kapasitasnya, sehingga nggak bisa naik lagi. Karena kapasitas produksi kami memang sampai di 80 juta liter setiap tahun. Nah, tetapi diharapkan di tahun depan dengan adanya pabrik baru, kita mulai bisa meningkatkan. Oke, dengan peningkatan, diharapkan ada kontribusinya kepada perekonomian di Indonesia. Betul. Kaitannya sendiri, apa yang bisa PT Madu Sari sendiri bantu untuk bekerja sama atau meningkatkan perekonomian di Indonesia? Jadi begini, ada dua hal sebenarnya selain secara finansial kita berkontribusi dalam industri konsumer. Tetapi yang kedua adalah kami berkontribusi terhadap Indonesia dan juga pengelolaan limbah. sehingga kami juga menjaga agar Indonesia tetap hijau dengan cara pengelolaan limbah yang benar. Karena sebenarnya bahan baku yang kita pakai itu adalah limbah dari pabrik gula. Yang kemudian kita lola menjadi bahan-bahan yang bagus. Limbah yang baru kita jadikan pupuk. Nah, pupuk ini pun kembali lagi ke petani tebu. Sehingga itu konsep yang kita namakan Molindo Circular Economy. Jadi muter terus gitu. Dari tebu balik lagi ke tebu gitu. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan program Jokowi yang baru mungkin ya. Kalau dengan-dengar sekarang ini Jokowi yang lama dong. Oh iya. Maksudnya program ya Pak. Program yang baru ini kan ngajak kita supaya hemat energi. Lebih hemat bahan baku. Begitu ya. Dari PT Madu Sari sendiri pengaruh nggak? Atau mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah? Nah ini gini. Masalah penggunaan energi sebenarnya di dalam rencana IPO dulu juga disebutkan bahwa salah satunya dari rencana kami Mbak DBO adalah kita melakukan energy conservation. Jadi kita menggunakan limbah sebagai bahan baku untuk menghasilkan energi listrik. Sehingga nanti energi listriknya bisa dipakai untuk suasembada listrik di pabrik. Listrik yang rencananya akan dihasilkan sekitar 4,9 megawatt. Itu bikin suasembada sendiri. Atau bahkan mungkin nanti selain dipakai sendiri bisa juga justru diberikan ke masyarakat sekitar. Bisa. Bisa. Kami juga berpikir bahwa kami kalau kebutuhan di dalam pabrik cukup kita nanti bisa sebenarnya jual listrik juga sih ke PLN untuk masyarakat sekitar dan sebagainya. Ini ada inovasi dan ide-ide yang baru ya Pak ya. Nah kalau ngomongin tentang pasar pasar sendiri penjualan bagaimana lebih besar ekspor atau di lokal atau memang difokuskan ke bagian mananya nih? Oke. Kalau dari seluruh total penjualan kami itu 35-40% kita sudah pasar luar negeri. Jadi kita ekspor. Tapi kalau dalam pasar dalam negeri sendiri kami menguasai kira-kira 53% dari pasar domestik. Kalau ekspor ekspor ini dikhususkan area mana ASEAN kah atau Asia atau bagaimana? Ada negara tertentu mungkin ya bekerja sama? Ya. Kami sementara ini masih di daerah Asia Pasifik lah ya. Jadi kami mensupply etanol dan juga produk-produk kita ke Vietnam ke Thailand Taiwan Philippines gitu ya. Tetapi kalau kayak pupuk kami sampai ke New Zealand yang akan dikembangkan juga untuk masuk pasar Australia. Nah ini kan sudah mau tutup tahun sebentar lagi mau tahun baru pasti ada target-target baru tapi kita tahan dulu jadi pemirsa jawabannya akan Anda dapatkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Apakah IRF dan World Bank cukup independen terhadap kepentingan Amerika? KN World Meeting sekali ini menjadi ajang promosi besar-besaran tentunya dan secara gratis bagi Indonesia untuk dapat memperkenalkan Bali dan Indonesia. Jadi di saat isu perekonomian dunia yang begitu uncertainty sekarang ini adanya pertemuan semacam ini menjadi sangat penting. Sangat penting. Awalnya nggak langsung yakin tapi setelah ikut dua kali acara edukasi Bursa EFEC akhirnya tertarik juga. Karena mudah saya ajarkan ibu-ibu lain sampai anak saya juga ikutan. Selesai dagang saya bawa seratus ribu untuk nabung saham. Hasilnya jelas sekarang. Yuk kita nabung saham sekarang. Pertemuan tahunan Ayana World Bank dipastikan akan memberikan pengaruh bagi kebijakan ekonomi ke depan. Kerjasama antara Indonesia dengan Asia bagaimana mengangkat ekonomi Asia ini ketahanannya terhadap ekonomi global. Bahwa ekonomi kita dalam kondisi yang baik. Terjadi penyesuaian tapi tidak berarti bahwa kita mengalami kondisi krisis. Kita tidak meminjam MIMF. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Mirsa. Masih bersama saya Farafang dan juga Pak Arief. Ini melakukan perbincangan tentang PT Madusari Murni Indah TBK. Pak, tadi kita sempat ngomong target. Setiap perusahaan pasti punya target. Ini sudah mau tutup tahun. Sebelum ke target baru, target tahun ini bagaimana? Sudahkah tercapai semua atau berapa persen? Ngomongin soal target, sebenarnya progres daripada perusahaan ini cukup baik. Sehingga saya boleh bilang bahwa di kuartal ketiga dari tahun 2018, kami sebenarnya sudah mencapai target profit yang sama dengan tahun 2017. Sehingga nanti kuartal terakhir itu bonus lah. target sisa bulannya aman ya Pak ya? Aman, sangat aman. Baik, ini berarti. Karena memang salesnya, kalau salesnya nggak bisa ditingkatkan lagi karena kan produksinya berbatas. Produksi mentok di 80 juta. Tetapi profit program efisiensi tetap harus jalan sehingga kita bisa menghasilkan profit lebih lah untuk tahun ini. Target 2018 bisa dibilang aman. Selanjutnya untuk target baru. Sedikit berlebih rencananya. Sedikit berlebih ya? Waduh, ini ada sisa lebih. Nah, ini menjelang 2019 sudah disiapkan amunisi-amunisi baru atau trik-trik baru menghadapi pasar nantinya di 2019 seperti apa? Ada target baru nggak ini? Jadi begini, sesuai dengan rencana setelah IPO bahwa kita akan mengembangkan pasar ekspor sehingga kita sudah mulai untuk mendapatkan order-order baru dari pasar ekspor di tahun depan. Nah, kemudian pabrik kedua juga sudah harus mulai jalan dengan destilasi menghasilkan revenue begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita juga merencanakan untuk mencari bahan baku alternatif supaya lebih efisiensi di sejalan. Seperti contohnya? Nah, saat ini kan kita menggunakan satu bahan baku saja yang namanya tetes tebu atau molasses. Nah, nanti tahun depan kita mulai mengkaji untuk menggunakan bahan baku alternatif yang lain seperti jagung. Jagung juga bisa dibikin etanol. Oke, diambil bagian mananya nih Pak? Dari jagung itu kan tepung itu dibuat jadi gula dulu setelah dari gula di fermentasi menjadi etanol. Nah, ini pengelolaan libahnya akan lebih bagus dan ini untuk pasar regional itu belum tersedia jadi lebih bagus lagi. Oke, ini ada inovasi baru lagi dari Madhusari ya. Nah, kalau kita bicara soal target tadi untuk tahun ini aman tahun depan sudah ditargetkan sendiri persiapannya begitu matang ada inovasi-inovasi baru mungkin merubah bahan baku tapi kalau kita tahu aturan pemerintah ada pembatasan impor pendapat Bapak? Nah, soal pembatasan impor kita berterima kasih kalau memang pembatasan tarif impor untuk etanol masih ada di Indonesia dan kami tetap berharap memang ini proteksi untuk industri dalam negeri juga tetap harus ada dari pemerintah sehingga industri etanol di Indonesia semakin bisa berkembang saat ini pembatasan tarif impor sebesar 30% dari negara-negara non-ASEAN dan ini kami memang berharap untuk bisa terus dipertahankan oleh pemerintah Oke, kalau saya sempat dengar ini ada istilah biofuel gitu ya mungkin by detail Bapak lebih bisa menjelaskan lagi seperti apa sih? Jadi begini bahan bakar yang ada sekarang itu sebenarnya akan menggunakan dari minyak bumi dari fosil dan satu saat ini akan habis dan karena itu di dunia mereka mencari bahan bakar alternatif bahan bakar alternatif yang bisa menggantikan pemakaian fosil ini nah campurannya itu dari etanol di negara-negara yang lain mereka sudah mulai pakai semua bahkan sampai di negara-negara barat itu ada yang sampai 100% pakai etanol udah gak pakai lagi minyak bumi dari bahan bakarnya pakai 100% etanol nah Indonesia pada suatu saat itu juga harus pakai renewable energy ini kami pernah supply ke pemerintah melalui Pertamina di tahun 2006 sampai 2009 pada waktu itu pemerintahan Bapak Presiden SBY itu ada program untuk bioethanol biofuel 3 tahun berjalan berarti ya? 3 tahun berjalan kenapa? berhenti? nah itu karena memang harga minyak waktu itu sempat turun harga minyak turun sehingga subsidi pemerintah akan lebih murah kalau mensubsidi minyak nah sekarang Pak Jokowi kayaknya sudah mulai mengkaji ulang dan menyiapkan untuk mulai mengimplementasikan lagi jadi campuran seperti yang kita ketahui di media sebelumnya kan ada kalau biodiesel itu B20 menjadi mandatory nah sekarang kelihatannya yang etanol juga akan diimplementasikan itu campuran untuk biofuel tapi kalau melihat dari sisi positifnya tidak dari madusaria sendiri tidak takut akan adanya nanti ini kan bisa dibilang pertama yang mungkin akan lebih siap untuk dirangkul oleh pemerintah kedepannya mungkin ada perusahaan-perusahaan yang nanti mengikuti atau bahkan menjadi kompetitor tidak takut saya tidak melihatnya sebagai kompetitor karena kami semua dari industri etanol juga harus support pemerintah karena ini program yang bagus program yang untuk renewable energy jadi kita tidak berkompetisi untuk supply harus semuanya bisa supply dan kami ingin menjadi yang paling siap saat ini untuk bisa supply pengembangan bisnis kedepannya dari madusaria sendiri seperti apa pak pengennya ini perusahaan dibawa kemana sih bawa ke sana lah pak ya seperti layaknya bisnis semua bisnis ingin berkembang ingin menghasilkan profit lebih dan lain sebagainya cuman kita melihat caranya bagaimana dan kami saat ini sebagai produsen etanol terbesar di Indonesia dengan bangsa pasar mayoritas kami ingin terus bisa berkontribusi lebih lah dengan cara mengembangkan bisnis satu kapasitas kita kita tingkatkan kemudian pasar juga kita tingkatkan kualitas kita tingkatkan juga karena kita kan cari paling bagus alternatif tadi saya sudah cerita menggunakan jagung dan lain sebagainya termasuk satu lagi efisiensi kalau kita bisa selesai pada listrik dan lain sebagainya bisnis akan menjadi semakin menguntungkan karena ada efisiensi dari pemakaian listrik tapi usaha yang semakin kuat usaha yang semakin besar biasanya anginnya besar juga iya keluhannya sampai dengan saat ini apa sih yang dihadapi oleh madusari sendiri keluhannya sebenarnya kami mengarah kepada ya sebenarnya ketersediaan bahan baku ya bahan baku molasses tidak bisa dipungkiri bahwa itu terbatas tapi kami harus harus cari cara untuk bisa terus bertahan sehingga kalau memang ada bahan baku alternatif boleh satu yang kedua ya kita tetap berharap pemerintah support industri ini ya kan karena ini dampaknya cukup besar tidak hanya secara finansial tetapi juga secara pengelolaan limba sehingga pemerintah itu juga diharapkan bisa terus mendukung industri ini oke jadi saling berkolaborasi karena seperti tadi ya kita juga diharapkan untuk bisa saling mendukung program dari pemerintah sendiri bukannya melihat dari sisi perusahaan lain yang nanti mengikuti jadi kompetitor justru kita semakin merangkul menjadi inspirasi baru nah satu lagi nih pak terakhir apa yang bisa disampaikan untuk Indonesia khususnya kalau yang saya harapkan seperti yang tadi saya bilang bahwa proteksi terhadap industri etanol kami memang tetap berharap ada dari pemerintah Indonesia dengan cara pembatasan untuk impor tetap ada kemudian ketersediaan bahan baku untuk kami terus berkarya di Indonesia juga bisa dijamin nah dengan ini industri ini bisa tetap mendukung industri nasional dalam bidang ketersediaan bahan dasar kimia yang berfungsi untuk semua konsumer goods misalnya dari obat-obatan kosmetik rokok dan lain sebagainya termasuk juga mendukung pemerintah untuk renewable energy yaitu bio etanol baik pokoknya yang penting kita akan kembangkan tiga ini tadi produknya ada CO2 kita punya pupuk dan yang terutama etanol luar biasa sekali PT Madusari murni TBK ini Pemirsa baik terima kasih Pak Arief sudah hadir hari ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa ngobrol langsung semoga dari PT Madusari sendiri bisa terus sukses dan berkembang ke depannya sukses juga untuk Bapak Raya terima kasih Bapak dan Pemirsa itu tadi perbincangan saya bersama dengan Bapak Arief Gunda Di Brata ikuti terus siapakah narasumber saya di episode selanjutnya saya Farah Pang Pak Bintududiri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati